Hai ya Selamat malam semuanya Sermau usaha dulu ini mbak mbak titik selamat malam mbak titik selamat malam swaton selamat malam antik Oke malam hari ini kayaknya sepi ya cuman cuma ada tiga mahasiswa bayang online tapi enggak papa sudah saya rekam kok jadi untuk temen-temen yang enggak bisa online bisa nanti menyimak di YouTube Oke jadi malam hari ini kita akan bahas modul 456 kemudian juga ada beberapa pertanyaan ada beberapa pertanyaan mengenai tugas ya tugas dari tutun pusat yang nanti kita akan bahas Oke ini Hai apa covernya kemarin iseng-iseng saya buat ya semoga apa ya memberikan semangat kita belajar malam hari ini Oke by the way ini tetap PTM kita yang ketiga jadi next next week kita akan ada lagi satu PTM terakhir ya nanti kita akan bahas modul selanjutnya juga saya mau nanti tinggali tugas tinggali soal nanti silahkan anda kerjakan soalnya oke ini sudah saya rekam belum sih sudah ya oke sudah saya rekam boleh kalau ada soal watch yang semester lalu silahkan kita kerjakan juga nanti anda kirim ke saya ya oke yuk kita lanjutin jadi minggu lalu kita masih ada satu pembahasan yang belum selesai kita bahas ini dari tugas dua ya yang nomor dua kita belum selesai tapi saya mau mereview sebentar jadi tugas dua kemarin ada dua pertanyaan pertanyaan pertama mengenai hukum-hukum dalam klasifikasi ya masih ingat ya jadi ada tiga ada tiga macamnya tidak hukum dalam hukum klasifikasi yang pertama harus hanya ada satu asas yang kedua harus sampai tuntas dan jelas yang ketiga unsur konsep universal universal jelas terjelas terpisah ya kemarin kita sudah mengerjakan latihannya juga ya sama-sama saya pikir teman-teman sudah mengerti ya sudah memahami hukum-hukumnya hukum-hukum dalam klasifikasi yang kemudian kita lanjutkan nomor dua ini pertanyaannya adalah jelaskan apa macam-macam proposi kategoris di bawah ini atas dasar kuantitas dan kualitasnya oke saya ingin kita sama-sama buka modul kita halaman 4.8 nah saya ingin anda baca sebentar ya lalu jawab pertanyaan saya yuk baca halaman modul halaman ketikaan empat t Excellent La PAN pertanyaan yang pertama ada berapa macam proporsi kategori eh jangan dulu saya saya tanyakan dulu apa itu proporsi kategori proporsi proporsi kategori itu apa ya terus ada berapa macam sebutkan saya kasih waktu lima menit ya untuk membaca modul kemudian nanti setelah itu anda jawab pertanyaan saya yang pertama proporsi kategori proposisi kategori itu apa ya kemudian ada berapa macam itu kan dibedakan beberapa macam berdasarkan berdasarkan kuantitas dan kualitasnya ya nah kemudian setelah itu anda sebutkan dan jelaskan macam-macamnya nanti kalau anda sudah ngerti jawabannya setelah jawabannya angkat tangannya nanti anda silahkan menulis di bapan tulis selamat menikmati selamat menikmati jadi anda pakai bahasa anda sendiri ya setelah anda baca gitu kan kemudian anda jelaskan dengan bahasa anda sendiri jangan pakai bahasa modul saya yakin kalau anda pakai bahasa modul anda akan susah memahami pokoknya anda baca modul kemudian anda simpulkan dengan bahasa anda sendiri dengan demikian anda lebih mudah memahami gitu ya proposisi kategori itu maksudnya seperti ini terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati oke ini ada yang mau jawab siapa ini sebelah oke Mbak Oswanton ya silahkan Mbak Oswanton silahkan jawab pertanyaan apa itu proposisi kategori selamat menikmati 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 oh sebentar kalau gitu saya edit ya sebentar karena terlalu panjang jawabannya jadi ketutupan ya oke ini jawabannya Oswanton jadi betul ya proposisi kategorik itu pengertiannya pernyataan yang terdiri atas hubungan dua term bukan term ya ini ya term serta dapat dinilai benar atau salah ya nah bisa kasih contoh gak ini mbak sesuatu nih eh anda gak ngerti ya maksudnya gimana ya oke berarti kalau gak ngerti maksudnya pasti gak bisa dong kasih contoh gitu ya bisa gak kasih contoh oh oh ya ya maksudnya di enter tuh supaya ini bisa bisa terbaca ya kan sekarang anda bisa baca semua kan kalau tadi kan itu terlalu panjang gitu ya oke anyway oke mbak Oswanton bisa kasih contoh gak maksudnya apa ini ada dua term hubungan gitu ya maksudnya apa ini hubungan dua term itu apa hubungan dua term itu maksudnya apa kemudian ya monggo mbak silahkan ditulis contohnya ya ya dah yuk saya tunggu yuk silahkan ditulis contohnya contoh contoh proposisi kategorik ya betul ketulis ini ketulis 2 3 selamat menikmati contohnya gak boleh nyontek yaudah nyontek dulu gak apa-apa ya anda nyontek satu setelah itu kalau sudah nyontek anda pahami berarti anda bisa kasih contoh yang baru yang gak boleh yang gak nyontek gitu ayo diharapkan seperti itu ayo gak apa-apa yuk ini facebooknya saya off-kan dulu saja oke Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis ya oke gak jadi nyontek bagus lah kalau begitu nah kalau kita lihat ini kalimat ini atau pernyataan ini ya Indonesia menganut sistem ekonomi sosialis ini menurut Mbak Uswatun ini adalah contoh proposisi kategorik ya kan betul betul nah karena betul berarti ini kan harus memiliki karakteristik yang ditulis dalam pengertian proposisi kategorik dimana pengertian proposisi kategorik itu kan pernyataan yang terdiri atas hubungan dua term ya kan nah yang saya mau tanyakan nih dua term yang dimaksudkan itu yang mana dan yang mana ya jadi ini contohnya sudah betul nah yang saya mau tanyakan berikutnya kalau ini betul berarti kan harus memiliki hubungan dua term yang saya mau tanyakan termnya itu yang mana gitu loh dari pernyataan ini term yang pertama mana term yang kedua mana sebelum kita masuk ke ini dapat dimilai benar atau salah gitu ya ya betul jadi kurang tepat betul kurang tepat ya term yang pertama itu Indonesia ya bukan oke term yang pertama itu Indonesia term yang kedua adalah menganut sistem ekonomi sosialis jadi kalau saya boleh gambarkan itu seperti ini nah ini ini aja ini ya jadi Indonesia ini itu sebagai term pertama kemudian term yang keduanya ini menganut sistem ekonomi sosialis ini term yang kedua dimana Indonesia itu fungsinya sebagai term sebagai subjek ya jadi term itu ada dua macam fungsinya term sebagai subjek ya dan term sebagai predikat nah berarti term yang sebagai predikat itu yang ini ya oke term yang kedua ini term sebagai predikat oke ngerti ya nah oke sekarang karakteristik atau sifat dari proporsi kategorik itu selain memiliki hubungan dua term juga dapat dinilai benar atau salah gitu ya nah kalau benar kita bisa katakan afirmatif gitu ya benar itu afirmatif sedangkan salah itu bisa kita akan eh kita bisa katakan katanya afirmatif apa saya gak lupa negasi negasi ya negasi oke jadi kalau benar gitu ya saya tulis disini aja kalau pernyataan itu benar ya kalau pernyataan itu benar kita namakan afirmatif oke kalau pernyataan itu salah gitu ya atau menyangkal gitu ya kita namakan negasi nah ingat ya kalau pernyataan itu benar atau mendukung itu kita sebut afirmatif sebaliknya kalau pernyataan itu menyangkal atau salah atau bukan itu kita sebut negasi oke jadi kalau kita lihat nih Indonesia mengandung sistem ekonomi sosialis ini pernyataan ini sifatnya afirmatif atau negasi negasi atau negatif sama kok sama negatif atau negasi ya ini saya pakai negasi aja lah oke negatif aja deh oke negatif ya saya koreksi oke jadi kalau kalimat pernyataan itu sifatnya salah gitu ya atau menyangkal atau bukan gitu ya kita namakan negatif sedangkan kalau yang pernyataan itu betul gitu ya benar itu kita sebut afirmatif atau mendukung kita sebut afirmatif oke nah sekarang kalau kita lihat contohnya kalimat yang dikasih Mbak Uswatun ini Indonesia menganuk sistem ekonomi sosialis ini sudah ya tadi ada dua term oke sekarang kita lihat term sebagai predikatnya ini afirmatif atau negatif afirmatif atau negatif iya afirmatif jadi ciri-ciri negatif itu kalau ada kata-kata penyangkalan misalnya tidak bukan misalnya gini ya saya ganti kalimatnya saya ganti contohnya Indonesia bukan atau tidak menganut sistem ekonomi sosialis berarti ini negatif ya predikatnya negatif nah berhubung kalimat yang dikasih contoh ini yang dicontohkan Mbak Uswatun ini tidak ada kalimat penyangkalan kita sebutnya afirmatif oke jelas ya oke saya kasih contoh sebagai latihan oke saya kasih contoh sebagai latihan oh sebelum eh oke kita masih ngomong ke ini ya proposisi kategoris oke nanti kita lanjutin ke bawahnya nanti pertanyaan 02 tapi sebelumnya saya mau kasih contoh soal supaya Anda benar-benar kami misalnya selamat menikmati 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 selamat menikmati